Intro Oke, selamat datang semuanya Kembali lagi di After Rest gitu ya Podcast bersama dengan Sadri Nevan Dan juga ada Alvi Tama gitu Nah, seperti janji kita kemarin Kita ngebengar soal MotoGP Guriram, Thailand 2024 Dimana tadi kita lihat Kalau kita nonton secara keseluruhan Di awal-awal ya Kalau gue ini agak dekatan gitu ya Sampai akhirnya si Mark Marquez harus crash Disitu baru gue Ya, gitu Tapi kalau misalkan bisa dilihat secara keseluruhan Memang Jorge Martin gitu ya Di awal-awal Bagus banget Dia startingnya langsung Melesat ke depan Sampai akhirnya Di corner ketiga nih Si Jorge Martin langsung kan kesalahan gitu ya Sampai akhirnya dia di overtake Sama Pekobahnya Dan juga Mark Marquez Nah, secara keseluruhan seperti itu Kalau gue melihatnya Tadi juga Selain Mark Marquez jatuh gitu ya Ada momen-momen yang menarik Seperti overtake Antara Mark Marquez Dan juga Pekobahnya Kemudian juga ada Overtake yang seru juga gitu Dari Pedro Alcosta Sama Jack Miller Nah, kalau Albi melihatnya seperti apa dulu Secara keseluruhan ini Oke, Trit Balapan di Guriram hari ini Bisa dibilang cukup seru ya Karena Ya, sesuai dengan prediksi kita Di podcast yang kemarin Walaupun terlambat Tapi kita jadi bisa lebih Menganalisa balapan di Guriram ini Jadi lebih sedikit Dekat dan juga lebih akurat gitu ya Kan waktu di podcast kemarin Kita memprediksi bahwa Balapan di Guriram ini Ada potensi turun hujan Dan itu bener terjadi kan Hujan turun dan Walaupun kategorinya itu Light rain Ataupun hujan ringan Tapi ini terjadi Di sepanjang balapan Walaupun di air-air Udah agak reda Tapi track itu masih keliatan basah Dan hanya kering di beberapa Sektor aja gitu Nah, tapi kalau kita bicara Soal race-nya setuju sama Sadrina Itu yang bikin geregetan adalah Kenapa Mark Marquez jatuh? Gitu kan Padahal Mark Marquez itu udah Apa namanya? Udah di posisi kedua Di belakangnya Peco Banyaya Yang juga udah memanfaatkan Kesalahan yang dilakukan oleh Jorge Martin Beberapa kali sebenarnya Kesalahannya Jorge Martin Melebar dan segala macem Tapi akhirnya Itu dimanfaatkan oleh Peco Banyaya Dan juga Mark Marquez Buat ngambil celah tersebut Dan memimpin jalannya balapan Nah, lagi seru-seruan kayak gitu Tiba-tiba Mark Marquez jatuh dan Jadi tinggal berharap aja Supaya Peco Banyaya Yang udah nyusul Jorge Martin tersebut Ya, bisa Terus menjalani balapannya dengan konsisten Dan juga Jorge Martin bisa menjalani Juga dengan baik Tanpa ada crash diantara Contender yang sudah Dinominasikan oleh pihak Dorna Sport Ataupun penjelangga MotoGP Akan menjadi Dua orang Yang memperebutkan Gelar juara dunia MotoGP tahun 2024 Nah, Adrin Kalau misalnya kita ulas dulu dari awal Setuju sama Sadrina Jorge Martin mengawali start tuh dengan bagus Dia langsung melesat ke depan Diikuti sama beberapa pembalap lain Dan karena hujan tuh Gue sempet deg-degan Dan juga sambil merhatiin Ada yang jatuh nggak nih? Ada yang jatuh nggak nih? Tikuwan pertama Ternyata nggak ada yang jatuh Walaupun ada yang melebar Gue tadi lupa siapa yang agak melebar Keluar track limit gitu Tapi akhirnya bisa rujuin lagi Dan Seiring berjalan putaran Jorge Martin sempat memimpin Dan Pekobanya juga beberapa kali mencoba Over track Tapi belum bisa Dan akhirnya ketika Jorge Martin itu mengalami Atau mulai bar manuvernya Di situ Diisi langsung sama Pekobanya Dan juga Mark Marquez Nah Seiring berjalannya waktu Pekobanya memimpin balapan Tapi Bisa dibilang Kayak hati-hati gitu ya Walaupun dia konsisten Jaga pace-nya juga dengan baik Tapi lama-kelamaan Mulai nih dikejar sama Mark Marquez Nah disitu Beberapa kali Mark Marquez mencoba Untuk nge-push ya Buat overtake Terus di-overtake lagi Sama Peko Gue hitung tuh ada sekitar Dua atau tiga kali Nah Ini banyak yang berspekulasi Pada akhirnya Ketika setelah race ini selesai Banyak yang bilang Wah Mark Marquez nih Ngebantuin Peko banyak ya Nih gitu Ngejagain dari serangannya Martin Jagain gap Antara Peko dan juga Martin Supaya gapnya jadi jauh gitu kan Kalau misalnya Peko posisi pertama Martin posisi ketiga kan Selisihnya Jadi lebih kecil gitu Harusnya kan selisihnya 13 poin Tapi karena tadi sudah finish Selisihnya 17 poin Karena Mark Marquez jatuh Jadi yaudah hasil seperti itu Tapi Kalau gue melihat Memang Mark Marquez bukan ngebantuin Dalam arti ngejagain Peko gitu ya Kalaupun ngebantuin Lebih kepada Mempush secara mental gitu Karena Peko tuh kelihatan Begitu Hati-hati Makanya Mark Marquez mencoba kayak Ngepush dikit Biar Peko tuh lebih melek gitu Ini kita lagi berkompetisi loh Lu masa mau segini aja Pesnya gitu kan Bisa-bisa kesusul sama Orge Martin gitu Ayolah gitu Ayo Gue dorong nih Gue dorong Gue susul loh Kalau misalnya lu gak mau Gak mau Apa namanya Ngepush diri lo sendiri Gue susul nih gitu Karena kan Jiwa kompetitif yang Mark Marquez tuh tetep ada Dia gak peduli Ini lagi kejuaraan Yang lagi Diperebutkan oleh Peko Ataupun lagi Sama Orge Martin Itu gak peduli Dia mau finish pertama pun Bisa aja gitu kan Tapi ya Tentu buat bikin ini Semakin seru dia bisa aja Buat ngemecut si Peko itu Buat lebih beringas lagi Dan ya kebukti Setelah adanya Aksi overtake yang dilakukan Sama Mark Marquez Beberapa kali Di putaran-putaran selanjutnya Kalau misalnya Sadri tadi Bisa lihat juga Peko akhirnya set the fastest lap kan Dua atau tiga kali gitu Dia nyetak waktu tercepat Di putaran-putaran selanjutnya Dan itu Cukup seru Sampai akhirnya Mark Marquez Setelah mulai mendekat lagi Ke Peko Banyaya Dia kehilangan grip Di band depannya Dan dia mencoba Menggunakan lututnya Buat bangkit lagi gitu kan Karena beberapa kali Kita lihat Aksi penyelamatan Crash dari Mark Marquez Itu diselamatkan oleh lututnya Yang ternyata kuat gitu ya Buat ngebangunin badan lagi Tapi karena dia udah Keburu masuk ke kerb Dan kerb itu Tadi pas di slow motion Itu kan ada gelombang gitu ya Barannya aja dilompat Otomatis Dia udah gak bisa lagi Nyeimbangin motornya Dan Ngelurusin Badannya lagi ke atas Sehingga Yaudah Crash begitu aja Walaupun dia rejoin Tapi kan dia hanya finish Berhasil di posisi satu Di posisi sebelas Maksud gue Dia berhasil finish Di posisi sebelas Tapi kan Apakah itu udah Termasuk dengan penalti Yang dia dapatkan Setelah nyundul Hoan Mir Di Apa namanya Di jelang lap-lap terakhir Gue masih belum bisa Memastikan apakah itu Hasil daripada Keputusan tersebut Ataukah Memang posisi finish Dia di P11 tadi Nah Ditambah lagi juga Tadi gue ngeliat Ada beberapa Omongan-omongan Dari para Netizen gitu ya Bilang Jadi Mark Marquez Nyium si RC213V Mungkin karena kangen gitu ya Udah lama dia gak Bersuah sama RC213V Akhirnya dia Senggol aja Kayak gitu Itu jadi hal-hal lucu Yang gue dapetin Di sosial media setelah balapan Nah Di luar memang Peristiwa antara Mark Marquez Dan juga Pekobanya Yang menurut gue itu Salah satu bentuk Yang sportif gitu ya Walaupun kelihatan kompetisi Tapi juga mungkin Ada dorongan mental Yang dilakukan oleh Mark Marquez Karena Di wawancara kemarin Mark Marquez kan sempat bilang Ke media Bahwa Peko harus mengambil resiko Untuk bisa mengalahkan Jorge Martin Di balapan-balapan terakhir ini Jangan sampai dia santai aja Jangan terlalu confidence Jangan terlalu berhati-hati Ayo push dong gitu Mungkin Mark Marquez juga gergetan gitu Ngeliat Peko yang mungkin Perlawanannya Tidak sebesar Apa yang dilakukan Oleh Jorge Martin Yang ambisinya Kelihatan berapi-api banget gitu Peko yang sekarang Kayak berbeda dibandingin Peko pada tahun 2022 Ataupun 2023 kemarin Nah Di luar itu semua Akhirnya Peko juga Bisa finish dengan Baik Dia mainnya rapih banget Walaupun di awal Kelihatan hati-hati Tapi Lab by lab Gue liat Bener-bener Presisi Rapih Dan juga cukup cepat Nggak terkejar Sama Jorge Martin Jorge Martin Walaupun kelihatan ambisi Dia Yang penting Jaga posisi aja deh Nggak sampai dia jatuh Dan kayak ngelangan poin Sama sekali Dia mending jaga pace Dia di posisi kedua Dan itu juga Masih lebih unggul Dibandingin Peko secara Kelas main standingnya kan Nah di luar dua orang Yang lagi memperebutkan Contender ini juga Ternyata Di lini tengah Para pembalap Juga memainkan Aksi-aksi yang bagus Mulai dari Fabio Di Gia Lalu Jack Miller Sama Brad Binder Dan terakhir itu Ada Pedro Acosta Yang ngeluarin Manuver Ajaibnya lagi Dia bener-bener Berani banget Overtake si Jack Miller Dari luar Dari dalam Itu bener-bener Kayak manuver Pesawat tempur Gitu kan Kayak di film Top Gun Dan itu gue menikmati Banget aksinya Yang kayak gini-gini Itu yang Bikin kita Kangen dan juga Gregetan buat nonton MotoGP Dan akhirnya bisa Menyaksikan itu lagi Di MotoGP Buriram Walaupun Ada sekitar 6 pembalap Yang crash Dan nggak bisa Rejoin balapan Walaupun kayak Fabio Cortararo Enia Bastian Mark Marquez Dan juga Lorenzo Savadori Bisa rejoin Dan Lorenzo Savadori Walaupun udah join Tetep crash 2 kali Tapi overall Balapan di Buriram ini Seru Dan tersisa 2 balapan lagi Kedepannya Itu yang bakal Menjadi Balapan-balapan Krusial Karena Sudah diresmikan oleh Dorna Sport Bahwa kontender Yang akan bertarung Memperbuatkan gelar Juara dunia MotoGP 2024 Adalah Jorge Martin Dan Pego Banyaya Karena poinnya Mark Marquez Udah cukup jauh Selisihnya sekitar 50 poin Sama Peko Dan 90-an poin Sama Jorge Martin Kira-kira gitu Drin Kalau dari lu sendiri Gimana Drin Oke Migo Ini update dulu ya Kalau tadi kan Albi bilang Posisi Mark Marquez Itu di posisi 11 Tapi kan kemudian Gara-gara ada Penalti Menyentuh 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 Si Hoan Mir Itu sempat Ada penalti Turun Satu posisi Atau Drop one position Tapi ternyata Updatenya lagi Ini Menurut dari MotoGP Setelah Rest Direction Kemudian juga FIOM Stewards itu Melihat lagi Videonya Klas antara Si Mark Marquez Dan juga Hoan Mir Ternyata Ternyata Penaltinya Di Amelir Di Amendemen Jadi Finishnya Mark Marquez Itu ada di posisi 11 Bukan di posisi 12 Karena apa Ternyata Katanya Si Rest Direction Ini Dia bilang bahwa Mark Marquez Menyerahkan posisi Yang Ketika dia Klas sama Hoan Mir Itu ya Dia menyerahkan Posisi Apa namanya Nggak mau ngebalap lagi Itu akhirnya yang membuat Tadi kalau gak salah Termsnya itu Kata-katanya Apa namanya MotoGP adalah Mark Marquez Shed to Apa Position to Hoan Mir Kalau tadi kalau gak salah Seperti itu Tapi pada akhirnya Finishnya Mark Marquez itu Di Di P11 Atau di posisi 11 Nah Secara keseluruhan Gue akan ngebahas Satu-satu gitu ya Antara Mark Marquez Kemudian Peko Banyaya Dan juga Horkey Martin Nah untuk Mark Marquez sendiri Di Di awal-awalnya ini Si Mark Marquez Memang dari kemarin Udah bilang Kalau misalkan Talent ini menjadi Circuit yang sulit Bagi dia Karena apa Kalau misalkan Dry atau kering Di Sektor pertama Tikungan pertama Sampai kedua Dan juga Tikungan ketiga Itu Menjadi kelemahan dia Dari Mark Marquez Karena apa Dia Power GP23 itu Memang kalah Sama GP24 Sampai akhirnya Dia cukup bisa Seneng gitu ya Karena hari ini Atau di Rest kebalapan Thailand 2024 Hari Minggu Itu turun hujan Dan Dia sebenarnya Seneng banget Karena turun hujan Dia pun juga bersarap Kemarin Di tiga Sisa rest ini Seperti di Thailand Di Malaysia Dan juga Valencia Gitu Di antara ketiga ini Entah dimana Hujan Kata gitu Dan Bener aja Doanya si Mark Marquez Ternyata Terkabul di Thailand ini Dan kita tahu Gimana tadi Jalannya balapan Mark Marquez Memang super Gitu ya Dia bisa Mengendalikan Dan membuat GP23 Terlihat super Dibandingkan GP24 Sampai akhirnya Dia bisa Overtake Si Jorge Marquez Kemudian juga Overtake Pekobanya Tapi Sampai Kita lebih si Mark Marquez ini bisa uduluin Pekobanya ya, gitu. Sampai akhirnya udah kebukti, ada dua kali overtake dari Mas Marquez ke Pekobanya ya, dan mungkin aja ya, kayak misalkan gaya bahasa balapnya itu si Marquez bilang ke Pekobanya ya, gitu. Eh, ayo cipta dulu duluan, gitu. Maka Ria Martin udah mendekat, gitu. Sampai akhirnya ya, Pekobanya ya. Terus-terus sampai akhirnya dia bisa terdepan, gitu. Nah, mungkin itu juga jadi perannya Mark Marquez ya, untuk si Pekobanya ya, gitu. Untuk di championship-nya. Sampai akhirnya kemudian Pekobanya ya juga tadi bilang nih, setelah di platform ya, setelah balapan, dia bilang sebenernya, kalau pagi hari, di hari minggu balapan ini, dia khawatir, gitu ya. Khawatir karena performanya dia, motornya juga kurang bagus, kemarin juga di sprint, kurang bagus juga, gitu. Terus, sampai akhirnya, setelah hujan, dia makin khawatir, dengan, apa namanya, settingan motornya. Tapi ternyata, malah dengan wet rest ini, malah membalikkan keadaan, gitu. Ternyata, dengan apa, lintasan yang basah, itu malah ngebuat grip banknya si Pekobanya itu jadi lebih nge-grip, gitu. Dan dia juga berterima kasih, sih. Lebih baik. Betul. Dia berterima kasih sama timnya, gitu, yang telah mensupport dia, kemudian juga akhirnya ya ada perbaikan-perbaikan sendiri, gitu ya, di motornya, gitu. Itu untuk Pekobanya, ya, Bi. Nah, sebenarnya, kalau misalkan kita lihat, ya, tadi gue bilang ada peran Mark Marquez terhadap Pekobanya, yang dia kayak nge-push, gitu ya, untuk Pekobanya, segera, ayo lu ke depan, gitu, sampai akhirnya bisa dipongsi pertama. Tapi, ini si Jorge Martin juga berterima kasih, Bi. Jorge Martin berterima kasih sama Mark Marquez, gitu ya. Karena apa? Tadi di konferensi persnya, di konferensi pers setelah balapan, si Martin tuh berterima kasih kepada Mark Marquez karena Mark Marquez jatuh. Karena apa? Jadi, gini, pas si, karena dia bilang tuh, si Jorge Martin bilang, sebenarnya selama balapan itu, Martin tuh pengen jatuh, gitu ya. Kita lihat lah, beberapa kali melebar, kemudian udah gitu, hampir mau crash, gitu. Nah, ketika dia melihat Mark Marquez di depan, dan si Mark Marquez itu crash, dan akhirnya dia bisa melihat atau mengerti kalau misalkan, wah, ini si Mark Marquez band depannya udah gak nge-grip ya, lusing nge-grip, kehilangan nge-gripnya, gitu. Nah, akhirnya itu yang membuat si Jorge Martin menjadi mengerti dan juga bisa mengantisipasi apa yang harus dilakukan Jorge Martin, gitu, ketika dia crash, gitu, atau si Mark Marquez crash, dia harus apa, gitu, sampai akhirnya dia bisa mengantisipasi crash-nya dia, dan dia bisa berada di depan, gitu. Melanjutkan apa ya, balapan, gitu, tanpa harus crash seperti Mark Marquez, dan dia bisa, tadi sebenarnya dia pengen banget untuk mau ngebalap Peku Banyaya, gitu, tapi ternyata ya, dia dengan rasional, gitu, dengan logika, dia bilang, oh, yaudah, akhirnya dia ikhlas membiarkan Peku Banyaya ke depan, gitu, dan akhirnya mempertahankan poin, gitu, untuk posisi kedua. Nah, itu dari Martin, gitu, ya, terus udah gitu juga, kalau Akosta, tadi, Akosta tuh bilang kalau misalkan ini pencapaian yang terbaik dia, gitu, dan Akosta bilang now or never, ketika dia bisa overtake Jack Miller, Brad Binder, itu luar biasa sih menurut gue, karena tadi kita lihat bagaimana sengitnya Pedro Akosta sama Jack Miller, gitu, overtake, paling overtake, tapi overtakenya itu dari Pedro Akosta clean banget, bersih, dan gak ada class dari Jack Miller, dan itu sebuah pencapaian dan juga apresiasi buat Pedro Akosta. Nah, untuk semangat, itu dulu dari gue, secara keseluruhan, nah, kalau ada tambahan lagi gak sama Albi soal tadi kan, apa namanya, ada perbedaan, gitu, misalkan ada IGP 23, dan juga IGP 24, apalagi kita lihat waktu kemarin di Sprint, ya, itu top 8-nya itu dukasi semua. Gimana, Nabi? Itu dia. Iya, benar. Jadi, kalau misalnya kita melihat balapan di Buriram dari era sprint race kemarin sampai dengan main race hari ini, punya, ini ya, apa namanya, result yang mirip-mirip, tapi sebenarnya berbeda secara total. Kalau kemarin kita juga di sprint race melihat ternyata untuk pertama kalinya Ducati ini memajang atau menghasilkan result yang posisi 1 sampai ke-8 diisi semuanya oleh pembalap dan juga motor Ducati, dimana kan total ada 8 riders, ada 8 motor dari 4 tim yang ada. For the first time, mereka finish posisi 1 sampai dengan 8 semua Ducati. Sampai netizen bilang, ini Ducati Cup beneran ada, gitu kan. Gara-gara 8 motor Ducati itu pada merangsak di posisi 1 sampai 8. Dan ini ya, gue melihat cukup sempurna. Bisa dibilang, ini bukan Ducati Cup sih, lebih kepada memang pada saat ini, kebetulan Ducati menjadi motor-motor yang paling superior di grade MotoGP dibanding dengan motor-motor lain. Dan kebetulan juga, para vendor-vendor yang menggunakan, ataupun tim-tim independen yang menggunakan motor balap di musim ini, khususnya dari beberapa, dari 2 musim yang lalu, paling banyak atau paling beruminan adalah pakai Ducati. Jadi wajar ketika Ducati mengalami peningkatan signifikan dan itu berlaku pada semua motor dan juga timnya, ya mereka akan jadi yang terdepan, kayak gitu. Nah, untuk di main race kali ini, tadi juga setuju sama Sadrina, kalau misalnya aja, ini semua berjalan dengan kondisi dry ataupun kering, hasil yang akan terjadi, menurut gue akan berbeda dengan yang terjadi pada hari ini, dimana balapan ini berjalan dengan kondisi basah, Peko Banyaya yang finish dan Jorge Martin posisi kedua, andaikan ini semua kering, mungkin aja Jorge Martin yang ada di posisi pertama dan bener, untuk di sirkuit Guriram ini, GP23 nggak bisa berbuat banyak, apalagi setelah komponen flywheel yang sebelumnya disematkan sebagai upgrade pada GP23-nya, Mark Marquez, Alex Marquez, Fabio Dijia, Marco Bezzecki itu dilepas, mereka nggak akan punya kemampuan yang kuat untuk bisa masuk dan juga keluar tikungan dari Guriram, apalagi tadi kan di Guriram ada tikungan yang cukup tajam di sektor pertama, jadi setelah start, P1, itu agak puter balik begitu kan sirkuitnya, nah disitu GP23 pasti akan keteteran, begitu dia masuk dan juga begitu keluar, dia akan ketinggalan jauh gap-nya sama GP24 yang mungkin dibawa sama Peko ataupun sama Jorge Martin, nah kebetulan aja karena memang Jorge Martin sendiri itu tidak unggul ya di lintasan basah, jadi dia tidak bisa memaksimalkan motor GP24 yang dia punya, justru Mark Marquez yang punya GP23, ini lebih balance dan juga lebih konstan pada saat wet rest, karena distribusi powernya itu benar-benar smooth, lambat, jadi begitu dia masuk tikungan, yaudah sesuai dengan apa namanya, peruntukannya pada saat hujan, tidak berlebih powernya, dan begitu dia keluar dari tikungan, juga karena tidak punya power yang lebih seperti GP24, dia juga keluar dengan smooth, kayak gitu, jadi hujan ini jadi keuntungan ataupun jadi kelebihan yang dimiliki oleh motor-motor GP23, khususnya yang dipakai sama Mark Marquez, ya karena skillnya Mark Marquez lagi, gitu kan, dia juga bisa dibilang cukup handal di lintasan basah, jadi ya, yaudah, tapi sayangnya memang Mark Marquez harus jatuh, kira-kira yang gue tambahin itu aja sih, selebihnya gue cukup salut sama perjuangannya Fabio Quartararo, sebelumnya dia berada di posisi keempat, tapi dia senggolan sama Morbidelli, akhirnya dia crash, dan akhirnya bisa rejoin, walaupun finish di P16, terus juga Fabio Dijia, hampir banget, dia dapet podium, andai kan lap itu masih berputar sekitar 3-4 lap lagi, mungkin dia bisa nyusul Pedro Acosta, tapi setidaknya, Fabio Dijia bisa menutup balapan terakhirnya di tahun 2024 ini dengan manis, finish di posisi keempat, nggak jelek menurut gue, dan setelah ini dia harus menjalani operasi untuk bisa memulihkan kondisi fisiknya, dan bisa membalap di tahun 2025 pakai GP25 yang terupdate bareng sama Peco Banyaya dan juga sama Mark Marquez, kira-kira gitu sih Dream. Nabi, tadi kita ngebahas Fabio Quartararo ya, tadi Nabi juga nyebut Fabio Quartararo yang memang sempat disundul gitu ya, nggak disundul sih, di, apa ya, di sepul gitu ya, di class sama si Franco Morbidelli gitu, nah, sampai kan Franco Morbidelli juga udah kena penalti kan, untuk long lap penalti, nah tadi, kalau gue lihat di media serangan situ, si Morbidelli itu nyemberin si Fabio Quartararo gitu, Fabio Quartararo sama Morbidelli akhirnya, apa, maaf-maafan tuh, si Morbidelli minta maaf kepada Fabio Quartararo, dan Fabio Quartararo akhirnya menerima permintaan maafnya si Morbidelli dan Fabio bilang kalau misalkan ya, memang Morbidelli nggak bisa apa-apa gitu, karena, apa ya, tadi dia bilang dia nggak bisa ngeram lah, istilahnya tidak bisa cepat untuk nge-break gitu, tidak bisa cepat untuk ngeram gitu, nah, terus, kalau tadi sebenarnya ada pendapat juga dari Juan Mir ya, ketika si Juan Mir itu di, ya, bisa dibilang disunduk juga sama si Mark Marquez gitu, dan si Juan Mir ini sempat kesalahan juga sama Mark Marquez, karena apa, harusnya menurut si Juan Mir gitu, Mark Marquez juga bukan penaltinya, bukan drop one position harusnya, tapi juga long lap penalti, menurutnya Juan Mir kayak gitu, tapi malah, akhirnya apa, akhirnya, penalti itu di anulir sama Dorna, di anulir, betul, jadi, apa, Mark Marquez berada di posisi kesalahan, nah, kalau tadi, kita ngebahas juga soal GP23 dan juga GP24 gitu ya, ketika semuanya berada di posisi top 8, pas saat sprint, itu menjadi sebuah sejarah baru, rekor baru dari Ducati gitu ya, dibandingkan dengan Honda yang waktu dulu 96 atau 97 gitu ya, sempat juga berada di posisi yang sama kayak si Ducati, berada di sixth position, kalau ngasih ya, di enam top pembalap ke atas gitu, kalau di dalam satu balapan, nah, kalau dari berbagai pembalap yang pakai GP23 dan juga, eh, GP23 lah, istilahnya, kayak misalkan Bezeki, Bezeki tuh menilai kalau misalkan motornya Ducati ini, GP23 dan juga GP24, ini mempunyai kelebihan dan keunggulan dibandingin dengan motor-motor atau pabrik-pabrikan lain gitu ya, nah, kalau Bezeki bilang motornya ini apa namanya, sangat cepat gitu, baik dari GP23 dan juga GP24, kemudian berbeda lagi pendapat dari Pak Biodijia, ya itu VR46 pertamanya Enduro gitu, satu rekompoknya si Bezeki, bilang kalau misalkan GP23 ini maupun GP24 juga sangat konsisten di setiap kondisi, maupun kondisinya itu basah atau kondisinya kering, itu mesinnya apa namanya, konsisten istilahnya dan ini bikin band-nya dari Ducati ini punya apa ya, kinerja yang cukup baik dan akhirnya masing-masing para pembalap ini punya performa yang baik juga, sementara kalau misalkan Morbilelli yang juga pakai GP24 ya berarti ya, sama kayak si Jorge Martin ini bilang kalau misalnya mesinnya, mesinnya dari Ducati ini baik GP23 dan juga GP24 ini memang baik gitu, lebih, lebih oke dibandingin dengan pabrik-pabrik yang lain, nah itu sebenarnya komentar-komentar dari para pembalap Ducati sendiri itu yang akhirnya berpendapat bahwa memang GP23 dan GP24 ini lebih oke dibandingin dengan pabrik yang lain dan akhirnya dominasi ya tadi Ducati Cup terjadi gitu, muncul juga gitu sih. Nah Bi, terlihat kita juga udah ngomongin soal balapannya, tapi kita ngomongin ke depannya gitu ya, apakah si Pekobanya ini dan juga Jorge Martin ya kita tahu semakin apa ya, sengit gitu ya pertarungan untuk meraih gelar jurnya dunianya. Kalau dari MotoGP tadi udah diganti tuh hashtagnya jadi rematch ya, karena si Mark Marquez yang tadinya mungkin digadang-gadang juga menjadi kuda hitam supaya bisa apakah dia bisa jadi juara juara dunia juga gitu mengacaukan si Fabio eh sorry Pekobanya dan juga Jorge Martin gitu sampai akhirnya kan hari ini dia crash dan akhirnya tidak lagi menjadi kandidat untuk juara dunia gitu hanya ada Pekobanya dan juga Jorge Martin. Nah, kalau Albi untuk prediksi ke depannya apakah Pekobanya yang bakal menjadi juara dunia atau Jorge Martin? Oke, ini sebenarnya berat banget buat memprediksi siapa yang akan menjadi juara dunia di tahun 2024. Ini beda banget ya antara memprediksi pada saat kita ngeliat pertarungan Pekobanya sama Fabio Quartaroro di tahun 2021 terus juga Pekobanya dan juga Fabio Quartaroro lagi di tahun 2022 Fabio terus Pekobanya dan juga Jorge Martin di tahun 2023 itu beda. Dan di tahun 2024 ini jujur hampir tidak bisa dibaca ataupun tidak bisa dipastikan dari sekarang. Jadi harus ngeliat minimal sampai balapan di Sepang dulu baru kita bisa berspekulasi atau menentukan Pekokah atau Jorge Martinkah. Nah, kalau di tahun lalu kan kita ngeliat Pekobanya itu lebih konsisten dia lebih kuat dia lebih kayak intimidatif dalam dalam diam gitu ya dia diem cool gak mau banyak komentar macem-macem tapi dia selalu menunjukkan performa terbaiknya sedangkan Jorge Martin di tahun lalu dikit-dikit bikin kesalahan dikit-dikit emosi dikit-dikit sesumbar orang-orang pun jadi ngeliat biasanya kayak gini-gini gak bakal juara dan itu bener terjadi gitu kan. Nah, di tahun 2024 ini Adrian, gue melihat Pekobanya dan juga Jorge Martin mereka berperan dalam diam bisa dibilang gitu kan jadi walaupun mereka sedang sengit mereka tetap kalem-kalem aja sampai bikin beberapa pembalap lain kayak Mark Marquez sama Pedro Acosta geregetan lu berdua tuh lagi memperbutkan gelar juara dunia loh gitu kan kok anteng-anteng aja sih gitu kan nah, apalagi gap mereka tuh sekarang tipis banget ya kan dari yang sebelumnya berjarak sekitar 22 poin tapi sekarang sisa 17 lagi dan itu sangat mungkin untuk bisa dikejar nah, Mark Marquez andaikan tadi finish di posisi kedua aja dia mungkin masih akan berkesempatan untuk menjadi contender jadi tiga orang yang berpeluang untuk bisa mendapatkan gelar juara dunia tetapi karena dia tadi finish di posisi ke-11 dan juga raihan poinnya tidak begitu besar untuk mengikuti dua pembalap teratas Peko dan juga Jorge Martin tentu dia tidak diklasifikasikan sebagai contender hanya dua orang ini aja untuk bisa meraih gelar juara dunia bagi Martin sebenarnya itu hanya tinggal finish di depan Peko Banyaya berapapun posisi finishnya entah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya yang penting berada di depan Peko Banyaya walaupun selisih satu posisi aja jadi misalnya Jorge Martin finish posisi 10 Peko Banyaya 11 itu udah bisa bikin Jorge Martin juara dunia jika konsisten sampai nantinya di Valencia nah tapi bagi seorang Peko Banyaya ini ada banyak hal yang harus diperhatikan ataupun di hitung-hitung dan diperjuangkan karena Peko Banyaya harus finish setidaknya di depan Jorge Martin tapi selisih satu pembalap jadi misalnya Peko Banyaya finish posisi pertama lalu ada orang di posisi keduanya baru Jorge Martin di posisi ketiga dan seterusnya seperti itu kalau enggak misalnya nih Peko Banyaya finish di posisi pertama untuk sprint rest di Sepah Malaysia lalu juga di main rest Sepah Malaysia di posisi pertama lagi di Valencia dia juga sapu bersih di posisi pertama tapi ditempel terus-menerus sama Jorge Martin di posisi kedua Jorge Martin tetap akan jadi juara dunia dengan selisih satu poin doang dan itu pedes banget pasti dirasain sama Peko Banyaya jadi gimana caranya Peko Banyaya harus bisa konsisten berada sejauh mungkin dari Jorge Martin bukan gap bukan gap ini ya bukan gap jarak ya tapi gap posisi misalnya Peko itu di posisi satu nah Jorge Martin itu harus ada di posisi tiga dan seterusnya itu baru akan punya kesempatan untuk bisa menyabet gelar juara dunia dan di dua race ini total maksimal poin ada 74 poin dua kali sprint race 12 tambah 12 24 dan juga dua kali main race 25-25 50 50 tambah 24 yaudah 74 poin yang harus didapatkan oleh semua rider secara maksimal jadi harus banyak-banyak berdoa banyak-banyak banget berjuang buat pendukungnya Peko yang pengen Peko juara dunia dan juga buat para pendukungnya Jorge Martin banyak-banyak berdoa supaya dia bisa finish terus di depan Peko Banya sebenarnya buat Jorge Martin mudah itu aja gimana caranya finish di depan Peko Banya untuk di setiap serinya dan Peko Banya harus jaga gap sejauh mungkin sama Jorge Martin nah entah di dua race ini apakah akan ada bala bantuan yang datang bagi seorang Peko Banya yang sekarang ada di posisi kedua atau tiga atau tidak karena gue melihat disini justru Jorge Martin versus everybody Peko bisa aja dibantuin sama teman-teman VR46-nya bisa aja dibantuin sama Mark Marquez yang tadi kita lihat balapan di Bururiam dia seolah-olah kayak bikin Teko Melek buat nge-push dan ngambil resiko lebih buat menjaga gap sama Jorge Martin tapi Jorge Martin hanya berjuang sendiri bersama dengan timnya gitu kan timnya adalah korban sakit hati daripada Dukati Jorge Martin juga korban sakit hati daripada Dukati jadi gue melihat ini Jorge Martin versus everybody tapi ini kan hanya apa ya hanya anggapan kita aja sebagai penonton yang mungkin membuat drama ini jadi seru dibalik itu semua gue yakin Dukati akan mempersembahkan jalannya perebutan gelar juara ini dengan fair tanpa ada team order kalaupun memang ada bantuan-bantuan yang datang itu bukan kemauan dari Dukati tapi ya itu lebih kepada kesetia kawanan mungkin entah itu sama Peko-nya kah atau sama Jorge Martin-nya kah jadi bisa dilihat aja sebagai orang yang melihat perkembangan Peko dan juga Jorge Martin beberapa tahun terakhir ini khususnya ini kan rematch ya perebutan gelar juara dunia yang kembali dilakukan antara Peko dan juga Jorge Martin ada ambisi yang begitu tinggi dari Jorge Martin untuk bisa mendapatkan gelar juara dunia karena kalau misalnya bukan sekarang sulit bagi Jorge Martin untuk mendapatkan ini semua ketika dia nanti pindah ke Motor Aprilia karena Motor Aprilia masih terus dikembangkan belum punya kemajuan signifikan untuk terus-terusan ada di depan seperti Motor Dukati jadi harapannya dua-duanya bisa bertarung secara fair dan kalau gue secara pribadi melihat sulit untuk menentukan siapa yang akan juara dunia sampai nantinya di Sepang Malaysia tapi karena gue pernah mendukung Peko Banya ini udah boleh kasih dukungan kalian dirinya kita masing-masing antara Jorge Martin dan Peko gue mungkin akan jagoin Peko Banya untuk bisa meraih gelar juara dunia ketiga walaupun gue tetap akan legowo dan tetap mendukung Jorge Martin karena dia ambisinya dan juga mentalnya udah semakin matang di tahun 2024 ini gitu Drin lo gimana Drin oke Bi meski tadi kalau misalkan kita lihat gitu ya antara Jorge Martin dan juga Peko Banya yang kelihatannya tuh adem-adem aja meskipun mereka bertarung di peraihan juara dunia atau titel juara dunia tapi sebenernya Bi ini kelihatan banget kalau misalkan kita lihat baik-baik gitu ya ini tekanan dari keduanya gitu ya itu kelihatan mereka tertekan gitu kalau misalkan si tadi Jorge Martin juga sebut bilang gitu setelah dikonferensif setelah balapan dia bilang wah ini tekanannya luar biasa bisa bertarung sama si Peko Banya untuk meraih jual dunia gitu tadi kita lihat juga pas mau mulai balapan Jorge Martin tuh sampai sampai tutup mata dulu gitu sampai berusaha untuk bener-bener dia bisa fokus dulu dan apa ya bener-bener tekanannya bener-bener terasa gitu meskipun ya kalau kita secara lihat secara di luar gitu ya kita lihat mereka adem-adem aja gitu apalagi kayak Peko Banya tuh nggak terlalu mau nge-push dan dia lebih calm bisa ya bisa dibilang lebih calm dari gaya balapnya meskipun Jorge Martin yang memang sempat kemarin di sprint rest aja dia juga sempat geber si Peko Banya ya gitu tapi mereka nggak terlalu yang gimana-gimana si warnanya nggak terlalu yang panas gitu ya kayak waktu dulu di jamannya Valentino Rossi misalnya sama Tete Gibernau atau sama Max Biaggi gitu dan ini berbeda banget memang tapi tadi si Jorge Martin bilang ini tekanannya luar biasa sih nah kalau untuk si Mark Marquez sendiri juga mau ngomentari nih dari apa ya ketegangan dari Peko Banya dan juga Jorge Martin dalam pertarungan juara dunia MotoGP 2024 Mark Marquez tadi bilang gini sebenernya dia merasa kalau waktu kemarin kalau dia berada di posisinya Peko Banya dan juga Jorge Martin dia akan merasa ya sama tekanan yang tekanan yang sama juga tapi ternyata ya sayangnya dia tidak ada berada di posisinya Banya atau si Jorge Martin gitu nah tadi si Mark Marquez memberikan percayaan dan juga respon terkait si Martin dan juga Mbak Nyaya gitu dan dia bilang prediksinya sih mungkin dia tidak mendukung siapa-siapa tapi dia beranggapan bahwa hari ini si Peko Banya terlihat sangat-sangat defense-nya bagus gitu itu yang harusnya dilakuin ketika si Peko Banya mau berjuang atau mengalahkan si Jorge Martin gitu tadi si Mark Marquez bilang gitu dan sementara untuk si Martinnya sendiri Mark Marquez melihat bahwa hari ini Jorge Martin sangat-sangat solid gitu ya sangat-sangat konsisten balapan di MotoGP Guriram Thailand 2024 nah Bi ini juga tadi Mark Marquez mengomentari soal crash-nya dia gitu ya di tikungan ke-8 di circuit Guriram dan si siapa Marquez bilang sebenarnya kalau misalkan 2-3 meter itu gak ada kerbs itu dia bisa safe emang kerbs itu penyebab ya jadi kalau misalkan gak ada kerbs itu dia bisa safe crash dan dia bisa malah ditambah lapan dan tadi dia bilang oke dia mengakui kesalahannya dia sampai crash dan dia bilang saya juga manusia biasa gitu bukannya yang super alien bisa safe crash terus dia bilang terus dia juga mengatakan bahwa harusnya dia bisa lebih patient lagi dia lebih bisa sabar lagi untuk gak terlalu nge-push untuk bisa mau overtake si banyak yang lagi karena apa ternyata ketika dia nge-push itu banyak jadi lebih apa temperaturnya lebih jadi tepat naik dan dia harusnya lebih cooling down si bandnya sampai akhirnya dia gak kehilangan grip band depan dia bilang gitu tadi dan dia juga berkomentar soal dia tadi yang sama Hoan Mir dia bilang ya karena motor GP23 itu kenceng gitu ya sementara si Hoan Mir ini motornya super slow dia bilang jadi kalau misalkan dia dikasih penalti kalau misalkan dia dikasih penalti dia oke-oke aja tapi kan ternyata akhirnya dianggulir seperti itu nah tadi kan sudah ngomongin soal bagaimana kedepannya si Pekobanya dan juga Jorge Martin peluangnya tapi untuk di Moto2 kita sudah punya juara dunianya juara dunianya betul juara dunianya nah kalau Albi seperti apa Ayo Gura dan juga dari Moto3 oke Ayo Gura akhirnya bisa menjadikan dirinya sebagai juara dunia Moto2 dia bisa dibilang walaupun dulu ada orang Jepang lainnya ya Hiroshi Aoyama yang memenangkan kelas bisa dibilang setara yaitu di GP250 tapi untuk di nomenklatur Moto2 ini adalah orang pertama dari Asia yang memenangkan kejuaraan Moto2 yaitu Ayo Gura dan juga sebagai orang pertama oh sorry orang Jepang pertama yang juga memenangkan kejuaraan dunia Moto2 sekaligus jebolan Asia talent cup pertama yang memenangkan kejuaraan Grand Prix khususnya di kelas Moto2 ini Ayo Gura jadi dia punya 3 rekor sekaligus dalam pencapaian kali ini dan gapnya dia sama runner upnya dia Aaron Kenneth itu gapnya sekitar 60 poin jadi untuk 2 rest ke depan walaupun Ayo Gura nggak finish ataupun nggak ikut balap cuma nonton doang udah nggak akan bisa terkejar lagi poinnya dan bisa dipastikan yaudah Ayo Gura udah menang telat nah dengan kemenangannya Ayo Gura ini bisa menjadi ini ya contoh bahwa pembalap-pembalap Asia selama mendapatkan sokongan yang baik dukungan yang baik dan juga pendidikan dan juga akademi balap yang juga bagus akan menghasilkan bibit-bibit unggul gitu nah ini bisa juga memacu ataupun memotivasi mungkin pembalap-pembalap muda Indonesia yang saat ini ada di Asia Talent Cup lalu juga di Red Bull Rookie Cup di kelas Moto2 masih ada Mario Aji ini bisa memacu semangat mereka untuk bisa mengikuti jejaknya Ayo Gura bahwa semua orang yang saat ini atau semua pembalap yang saat ini yang berada di kejuaraan-kejuaraan tersebut adalah orang-orang pilihan yang tentu juga dilihat karena skillnya jadi dengan kemenangan Ayo Gura sebagai juara dunia Moto2 ini bisa jadi contoh bagi banyak pihak bahwa udah ada yang namanya kesetaraan baik itu dari tim dari skill dari bisa dibilang ras juga di kejuaraan Moto Grand Prix sendiri nah Ayo Gura juga bisa dibilang menutup dengan manis kejuaraan di Moto2 ini karena di tahun depan dia kan udah mulai balap di kelas MotoGP khususnya di Trackhouse Aprilia dan ini jadi modal bagi dia untuk mengikuti beberapa senior-seniornya udah lebih dulu masuk ke MotoGP dengan memegang gelar juara dunia mulai dari Pedro Acosta Augusto Fernandez lah juga sebelumnya ada Mark Marquez Peco Banyaya juga Jorge Martin juga jadi dia bener-bener merasakan kemenangan terlebih dahulu untuk semudian masuk ke kelas premiernya seperti itu nah kalau misalnya kita berkaca seperti misalnya Takakin Akagami dia belum pernah mendapatkan gelar juara dunia di Moto2 kan kalau gak asalnya dia tuh runner up atau juara ketiga waktu itu terakhir baru dia masuk ke LCR Honda sebagai karir jenjang karir gitu kan nah sedangkan kalau misalnya Ayo Gura ini lebih kepada prestasi dia punya kans yang cukup baik dan dipinang sama tim daripada walaupun tim satelit tapi punya motor yang cukup bagus yaitu Aprilia RSGP ya diharapkan debut ya dia nanti ini bisa setidaknya menyetarakan diri dengan Pedro Acosta yang mana bisa dibilang ini jadi salah satu unggulan ya rookie rookie terbaru di kelas MotoGP nah selain Ayo Gura juga sebenarnya Somkiat Chandra tahun depan kan masuk ke MotoGP juga gantiin Takakin Akagami di LCR Honda jadi pertarungan mereka yang tadinya sebagai temen di Honda Asia Team bisa ketemu lagi di MotoGP walaupun berbeda tim jadi ya tinggal kita tunggu aja seperti apa nah gue juga mau ngucapin selamat buat David Alonso yang akhirnya juga bisa memenangkan kejuaraan Moto3 sebagai juara pertama dan dia juga mencayain rekor dia menang 12 kali podium kalau gak salah juga berturut-turut dan ini bisa menyamakan rekornya Valentino Rossi pada saat masih di GP 125 Valentino Rossi pada saat itu menang 11 kali atau 11 podium dari total 15 seri yang diberlangsungkan sehingga David Alonso ini bisa jadi salah satu rider yang punya masa depan cerah nah tahun depan dia masuk ke Moto2 lewat tim yang sama yaitu CF Moto Aspar semoga sih David Alonso bisa bersaing dengan beberapa pembalap-pembalap yang saat ini masih eksis di Moto2 mulai dari Celestri Noviati lalu juga ada Aaron Kenneth yang belum naik kelas terus juga masih ada Manuel Gonzalez dan lain sebagainya supaya bisa lebih cerah lagi masa depannya karena gue liat David Alonso ini kayaknya bakalan jadi next generation-nya Mark Marquez di kemudian hari gitu atau Pekobanya karena talenta dan juga skill-nya yang dimiliki kira-kira gitu Dream oke nanti selamat juga buat David Alonso dan juga tadi ada Ayo Gura gitu ya nanti kita ke selanjutnya topik selanjutnya yaitu balapan di MotoGP Sepang, Malaysia yang akan berlangsung 3 November 2024 gitu nah kalau untuk predisinya seperti apa kalau di tahun 2023 kita tahu bahwa ada ini ya bastian ini di tempat pertama kemudian ada Alex Marquez di tempat kedua dan juga ada Pekobanya di tempat ketiga gitu Nabi kalau untuk besok ini seperti apa kalau misalnya Marquez sebenarnya dia pengen di Malaysia itu hujan nah kalau Ali gimana oke prediksi cuaca dulu ya sebelum ke racenya gue akan memprediksi cuaca ya karena masih wilayah Asia Tenggara dengan iklim yang mirip-mirip antara Malaysia dengan Thailand juga jaraknya juga deket dan langsung berbatasan gue juga memprediksi bahwa kemungkinan turunnya hujan itu akan ada lagi di Malaysia karena beberapa waktu terakhir juga di Malaysia itu sempat ada grimis dan dulu juga waktu jamannya era Jorge Lorenzo Valentino Rossi masih balapan di Sepang Malaysia juga menjelang akhir tahun juga pernah hujan deres banget sampai harus di apa namanya di cancel ataupun ditunda beberapa lap sebelum akhirnya dilanjutkan lagi nah gue memprediksi bahwa kemungkinan hujan untuk di Sepang di tahun 2024 ini kalau lihat waktunya masih berkemungkinan besar sekitar 60% sampai 70% bisa turun hujan pada saat main race nah tapi kalaupun tidak turun hujan biasanya para pembalap ini untuk di race Malaysia juga sama kayak di Indonesia mereka mengeluhkan yang namanya kegerahan ataupun humidity yang begitu tinggi kelembapan yang begitu tinggi sehingga ini jadi tantangan tersendiri nah tapi kalau berkaca daripada track record 2 tahun terakhir mulai 2022 2023 tadi Sabrina udah bilang di tahun 2023 finisher finisher ataupun peraih podium 123 itu ada Enea Bastian ini Alex Marquez dan juga Peko Banyaya dimana pada saat 2023 Jorge Martini itu finishnya posisi keempat nah di tahun 2022 Peko Banyaya yang posisi pertama lalu ada Bastian ini di posisi kedua dan juga Fabio Quartararo di posisi ketiga dan Jorge Martin pada saat itu finish di posisi ke-9 karena di tahun 2022 saya ingat gue Jorge Martin itu lagi mengalami cedera pada tangan jadi ketika dia lagi res menjelang akhir-akhir itu tangannya biasanya kebas mati rasa sehingga dia tidak bisa mengendalikan gas ataupun pengeremannya dengan baik jadi dia tidak optimal pada saat di tahun 2022 tapi ngelihat Jorge Martin sekarang kelihatannya benar-benar ambisi dan juga pengen mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara dunia di tahun 2024 kayaknya dia bisa cocok di Sepang Malaysia ini mengingat Sepang itu banyak track lurusnya setelah melewati garis start dan juga menuju garis finish dan U-turn itu benar-benar garis lurus ini benar-benar bisa dimanfaatin banget sama motor-motor GP24 untuk memaksimalkan power mereka di Sepang Malaysia jadi Jorge Martin mungkin bisa masuk podium hanya saja melihat dari track record Peko Banyaya yang 2 tahun berturut-turut ini selalu di podium gue melihat peluang Peko untuk bisa meraih podium khususnya posisi pertama di Sepang Malaysia ini jauh lebih tinggi khususnya kalau dry rest dan kalau misalnya wet rest lagi juga berkaca dari Buriram kemungkinan Peko Banyaya bisa fight Mark Marquez juga kelihatannya cukup seneng sama lintasan Sepang Malaysia ini ditambah juga dengan motor GP23 yang merupakan motor kebangkitannya dia untuk bisa kembali jadi kompetitor kuat di kelas MotoGP setelah meninggalkan Honda juga berpeluang nih Dream untuk bisa podium di MotoGP Malaysia nah gue memposisikan Mark Marquez di posisi kedua Jorge Martin bolehlah di posisi ketiga dan kalau misalnya Peko Banyaya tadi mau juara dunia dia harus punya gap yang cukup jauh antara dia dengan Jorge Martina mungkin perannya Mark Marquez ketika finish di posisi kedua ini bisa setidaknya memperpendek jarak poin antara Peko Banyaya dan juga Jorge Martin tapi kalau Jorge Martin pengen juara dia bener-bener harus push banget di Sepang Malaysia kalau dia udah ngebukuin juara satu itu Peko buat balapan di Valencia udah kesulitan untuk mengejar ketertinggalan kira-kira gitu sih Dream oke kalau gue sebenarnya kalau gue kita lihat Peko Banyaya memang punya rekam yang bagus di Sepang Malaysia dan Mark Marquez kemarin kalau gak salah dia sempat bilang setelah satu apa namanya balapan atau circuit yang menyulitkan dia tuh juga di Malaysia makanya dia ya tadi kata Albi intasannya kan banyak yang lurus kita ketika dibandingin sama GP23 dan GP24 powernya GP23 ini kurang banget sama GP24 dan makanya Mark Marquez itu berharap hujan di Malaysia supaya dia bisa performa baik gitu ya seperti di Thailand gitu 2024 nah kalau misalkan mau prediksi sebenarnya oke lah gue Peko Banyaya nomor satu kemudian kalau misalkan memang ada hujan lagi kemudian Mark Marquez dan kemudian Jorge Martin gitu nah kalau kita lihat tadi Albi sebenarnya sempat tanya apakah pendapat gue ketika apakah Martin dan juga Peko Banyaya yang kalian menjuara dunia kalau gue sebenarnya lebih itu Jorge Martin karena apa karena kita lihat aja konsistensinya Jorge Martin itu luar biasa gitu dan perubahan dari psikologis perubahan dari mindsetnya dia itu berbeda banget daripada di tahun yang lalu ketika waktu dulu dia mungkin agak ngumbar-ngumbar pernyataan gitu atau dia kayak sombong tapi kalau yang sekarang dia berbeda banget dia udah lebih kalem dia lebih mungkin lebih dewasa gitu ya sampai akhirnya dia bisa apa psikologisnya dia lebih lebih kalem gitu daripada yang kemarin dan akhirnya dia bisa berpikir logis punya strategi-strategi yang memang menguntungkan dia sampai akhirnya dia bisa konsisten gitu nah itu untuk yang secara keseluruhan dari tadi ya MotoGP Sepang dan juga prediksinya seperti apa kemudian juga tadi kita udah soal MotoGP Thailand ada lagi Albi yang mau ditambahin sebelum kita tutup oke gue mau nambahin ini aja kita kan tadi sudah menyatakan arah dukungan tapi arah dukungan kita kepada masing-masing pembalap yang jadi calon penantang gelar juara dunia antara Peko dan juga Jorge Martin ini bukan semata-mata kita mendukung salah satu dan juga menjelekan salah satu ya dirinya kita mau disclaimer dulu bahwa ini lebih kepada matematika analisa kita gue ngejagoin Peko Banyaya lu megang atau ngejagoin Jorge Martin ini lebih kepada supaya obrolan ini juga jadi seru teman-teman yang juga punya arah dukungan sama juga bisa menilai bahwa ini lebih kepada untuk melihat kompetisi ini lebih menarik lagi jadi tidak semata-mata kita memberikan dukungan ke salah satu pembalap ini jadi berat sebelah atau enggak gitu kan ini lebih kepada supaya channel ini bisa terus seru dan juga punya perspektif masing-masing sama yang lagi didukungnya gitu ya dirinya tambahan satu lagi gue mau tanya kalau tadi kan kita oke lah Jorge Martin kemudian juga ada Peko Banyaya tapi bagaimana dengan peluang Mar Marquez apakah dia bisa bertahan di posisi ketiga atau kira-kira Eniel Bastien ini yang bakalan merebut posisi ketiga apalagi kalau kita lihat di Tepang kan Eniel Bastien ini punya rekod yang bagus menurut Albi oke Mark Marquez sendiri sekarang gap point sama Eniel Bastien ini jaraknya cuman 11 poin gitu kan ya tadi kita juga sempat ngobrol bahwa kayaknya Mark Marquez sama Eniel Bastien ini di musim ini tuh ditakdirkan untuk berdekatan gitu ya entah itu finish di depan ataupun tadi juga delosor ikut delosor bareng juga gitu dan ikut rejoin juga jadi gap point itu gak terlalu jauh nah tapi kalau ngeliat dari konsistensinya Mark Marquez ngeliat juga dari cara bertarungnya Eniel Bastien ini keduanya ini bisa dibilang lagi memperebutkan gelar posisi ketiga gitu walaupun sebenarnya secara keseluruhan Mark Marquez untuk memperebutkan gelar juara pertama itu udah sulit tapi untuk dia jadi runner up menggeser posisinya Peko itu masih mungkin andaikan Peko tidak finish sama sekali di dua seri selanjutnya itu masih ada kesempatan buat Mark Marquez ngisi posisinya Peko Banyaya sebagai runner up MotoGP 2024 nah tapi mungkin akan lebih realistis lagi dengan posisi yang ada sekarang kita melihat peluang siapa yang akan memperbuatkan gelar juara dunia eh sorry gelar posisi ketiga di MotoGP 2024 kayaknya ngeliat dari gaya-gayanya Mark Marquez yang lebih cenderung konsisten jika dibandingkan dengan Eniel Bastiani walaupun Eniel Bastiani ini punya power yang begitu kuat kalau udah di depan Mark Marquez menurut gue lebih berpeluang untuk mendapatkan medali perunggu ya kalau misalnya ajang lomba lain gitu jadi posisi ketiga lebih kuat ada di tangan Mark Marquez kalau gue menilai melihat daripada konsistensinya walaupun sekali lagi Eniel Bastiani ini juga sama-sama kuat dan bahkan calon kontender ataupun perebut gelar juara dunia untuk antara Jorge Martin dan juga Peko Banyaya juga sama-sama kuat gitu gak ada yang benar-benar unggul salah satunya pada saat ini jadi pertarungan akan sangat seru kita melihat orang yang bertarung untuk memberuputkan gelar juara dunia dan orang yang bertarung untuk mendapatkan posisi ketiga antara Mark Marquez dan juga Eniel Bastiani ini sendiri kira-kira gitu Drin nanti kita lihat bagaimana jalannya MotoGP Sepang 2024 di 3 November gitu ya Bi nanti kita akan balik lagi teman-teman di podcast After Rest pastinya setelah balapan dari MotoGP Sepang Malaysia 2024 untuk hari ini atau episode kali ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton mudah-mudahan informasi dari gue dan juga Albi bermanfaat buat teman-teman sebuahnya oke sampai jumpa bye-bye sampai ketemu di Sepang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati